Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya dengan hari. Saat ini saya sedang internship, teman-teman. Oke, jadi kita hari ini akan membahas materi tentang GH, gastroenterohepatologi. Nah, topiknya di sini lumayan ya. Salah satu materi IPD anak yang cukup banyak borsinya di UKMPD. Ada bedahnya juga ya. Dan nanti teman-teman di sini santai aja. Kalau misalnya ada yang mau tanya, jangan malu-malu langsung aja. Boleh open mic, boleh kirim lewat chat ya. Dan nanti kan ada soal-soal, tolong aktif ya, teman-teman ya. Lagi kita mulai ya. Kalau misalkan tempo-nya kecepatan, jangan lagu ya, dibilangin aja. Supaya tempo-nya kita bisa menyesuaikan lebih enak ya. Oke, kita langsung ya bahas yang pertama. Kita akan bahas topik tentang IBS, atau Irritable Bubble Syndrome ya. Jadi IBS ini apa sih? IBS ini adalah suatu kelainan khusus yang sifatnya fungsional. Artinya apa fungsional? Artinya dia tidak ada lesi. Nah ya, jadi dia nggak ada lesi di khususnya. Dia sifatnya kronis. Jadi dia jangka panjang gitu ya, nanti ada kriteria waktunya. Dan dia berulang-ulang biasanya. Apa nih keluhannya ya? Keluhannya adalah adanya nyeri perut ya. Nyeri perut yang biasanya berkaitan dengan defekasi. Maksudnya apa? Nah, ini lihat kriteria yang pertama IBS ya, nomor satu. Ini maksudnya nyeri perut ya. Nyeri perutnya itu membaik dengan defekasi. Itu yang pertama. Nah, habis itu ciri gejala lainnya apa lagi? Kedua, terkait dengan perubahan BAB. Ketiga, terkait dengan perubahan konsistensi fesis. Maksudnya apa? Perubahan BAB itu, maksudnya dia kadang diare, kadang dia konsistensi. Oke, dapet ya. Dan konsistensi fesis maksudnya apa? Kadang BAB-nya kelas ya, kadang BAB-nya encer. Gitu ya. Jadi dia bisa campur tuh gejalanya ya. Kadang mencet, kadang konsistensi. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang IBS ini kita bisa bagi menjadi empat jenis. Berdasarkan mana yang lebih dominan. BAB encer atau BAB yang kelas. Nah, kalau misalkan dia dominannya BAB keras, lebih dari 25 persen. Maksudnya apa nih 25 persen? Kita lihat ya. 20 persen itu adalah waktu. Waktu 3 minggu dalam 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan dia lebih dari 3 minggu. BAB-nya keras. Sementara kurang dari 25 persen dia BAB-nya encer. Disebutnya IBS, tipe konsipasi. Nah, tipe berikutnya. Yang tipe diare. Atau yang tipe D ya. Yang tipe D ini berarti dia kebalikannya. Lebih dominan diare-nya. Lebih dari 25 persen dia yang diare. Gitu. Ada juga yang tipe mix. Tipe mix ini berarti dua-duanya dominan. Lebih dari 20 persen dia BAB-nya keras. Dan lebih dari 20 persen dia BAB-nya encer. Nah, tipe yang terakhir adalah tipe yang unspecified. Maksudnya apa? Berarti gejalanya sedikit. Kurang dari 20 persen BAB-nya encer. Dan kurang dari 25 persen BAB-nya. Lalu-lalu, 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 lalu. Halo. Halo, maaf, Inggriona, boleh di-lalu. Oke, terima kasih ya. Gak apa-apa. Oke. Berikutnya. Jadi, singkatannya, gejala IBS ini kita bisa singkat sebagai cramps, ya. Apa aja ini cramps, ya. Yang C yang pertama itu konstipasi. Dan dia kadang diari. Jadi, selang-seling, gitu, ya. Erotain gas, ya. Jadi, dia bisa kayak kembung, gitu, ya. A, appetite loss. Naksum makannya turun, ya. M, ada mukus, ya, di fesis-nya. T, pain, nyari, S, spasme. Ini berkaitan sebenarnya, ya. Nyarinya terjadi karena spasme. Spasme adalah kontraksi usus, ya. Otopolisus yang dia terlalu kuat. Jadi, dia bikin nyari. Nah, kisih-kisihnya, ya. Biasanya di soal itu, paling sering disebutnya kalau IBS itu, dia BAB-nya tadi, ya. Ganti-gantian. Kadang diari, kadang konstipasi. Dan pencetusnya apa? Pencetusnya adalah stres, biasanya. Atau mau ujian. Atau apa? Beban kerja tinggi, gitu, ya. Biasanya di soal kayak gitu. Ini sering keluar di soalnya, kisih-kisihnya. Oke, untuk tertelaksananya, ya. Pertama, non-farmakologi dulu, ya, Kak. Nah, atasi apa? Pertama, atasi pencetusnya, ya. Manajemen stresnya. Supaya apa pencetusnya hilang, haruskah kan gejala juga hilang. Dan yakinkan pasiennya bahwa ini nggak mengecam nyawa, karena dia nggak, ini kan sebenarnya fungsional, kan. Cuma karena dia stres, dia muncul gejalannya. Kenapa? Karena kalau dia mikir itu mengecam nyawa, dia makin stres, maka dia makin parah di jalannya. Nah, dari dietnya, dietnya sesuai dengan tipe IBS-nya. Kalau dia yang tipe konstipasi, maka anjurkan makan yang serat tinggi, supaya BAB-nya lancar, ya. Nah, kalau yang tipe diari, anjurkannya apa? Hindari makanan yang bisa berparah diarinya. Misalkan apa? yang asam, ya. Yang asam, pedas, sesuatu yang berlemak-lemak, gitu ya. Berikutnya, tentang obat, ya. Obatnya ini ada beberapa sebenarnya pilihannya, ya. Tergantung dari gejalannya. Kalau misalnya ada nyari, itu bisa dikasih apa? Antispasmodic. Dia apa fungsinya? Untuk menghambat kontaksi usus, supaya dia nggak nyari lagi. antispasma. Contohnya apa? Misalnya, papaverin, ya. Ada namanya buskopan. Berikutnya, bulking agents, dan laksatis. Kayak apa, contohnya? Contohnya kayak laktulosa. Bisa kodil. Nah, itu untuk yang tipe konstipasi, supaya BAB-nya lancar. Ya, yang tipe C. Kalau anti-diare, kayak atapul gitu, ya. Pasti buat yang diare. Kemudian yang antibiotik, Nah, ini sesuai indikasi, ya. Kalau ada gejala tanda-tanda mengarahkan infeksi, kayak ada bangunan segala macam, bisa dikasih, ya. Nah, kalau probiotik, ini apa sih? Probiotik adalah bakteri baik. Bakteri baik itu maksudnya apa, ya? Kayak ini apa, laktobacillus, gitu-gitu, ya. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan floronormal di kolon, supaya dia bagus lagi balancenya, ya. Banyak bakteri baiknya, jadi dia bisa mengurangi diare juga, gitu. Ini probiotik ini bisa dikasih pada yang semua tipe sebenarnya, ya. Buat orang sehat pun boleh, ya. General sebenarnya probiotik ini, ya. Cuma dia mahal, gitu. Kemudian ini antagonis, saya setelah 5HT3. Ini golongan apa masuknya? Golongan prokinetik, ya. Apa sih prokinetik ini, ya? Prokinetik ini adalah dia untuk meningkatkan motilitas saluran sana, ya. Jadi dia funksinya apa, nih? Bisa buat anti-mual, ya. Anti-mual muntah, gitu, ya. Nah, antiemetik ini, ya, prokinetik, ya, bisa kita bagi 2 jadi kelompok, 2 kelompok besar dari cara kerjanya, ya. Ada yang dia golongan anti-dopamin, ya. Ada yang golongan anti-serotonin, ya. Nah, yang anti-serotonin ini adalah yang golongan HT, ya. Yang ada ini, nih, ada HT-nya. Misalnya yang 5HT3. Nah, kalau yang dopamin, yang D, biasanya, reseptor D, ya. D2, D3, gitu, ya. Reseptor D. Nah, bedanya apa? Biasanya, ya, yang anti-serotonin ini efeknya lebih kuat, nih. ini lebih kuat dibandingkan yang anti-dopamin, gitu, ya. Biasanya buat orang-orang yang post-chemo, gitu, ya. Hebat-hebat, mentah-mentahnya, gitu. Nah, dari haringan dulu, haringan anti-dopamin, ya. Ini ada 2, ya, sebenarnya, ya. Pertama, ada metoklopramid. Nah, metoklopramid ini, tapi efeknya apa? Hati-hati ada side effect, bikin efek ekstrapiramidal, ya. Atau kayak gejala Parkinson, ya. Parkinsonisme. Jadi, ada terima, mengaligiditas, gitu, gitu, ya. Yang lebih aman, yang mana? Yang lebih aman, yang domperidon, ya. Ini lebih aman. Dosisnya berapa? 3x10 mg, gitu. Nah, yang anti-serotonin, ya. Yang golongan 5HT3 tadi, ya. Dia ada 2, nih, ya. Pertama, ada yang cheese sprite. Tapi, hati-hati juga cheese sprite. Ini bisa bikin aritmia, ya. Atau sadapuram, ya. Yang lebih aman, yang mana, ya? Ondansetron. Gitu, ya. Oke, berikutnya. Kalau yang artificial channel, ini jarang dipakai, ya. Nah, berikutnya yang antidepresan. Nah, ini, nih. Ini untuk mengatasi apa? Mengatasi pencetusnya, ya. Mengatasi depresinya, ya. Golongan apa? Kayak amitriptilin, gitu-gitu, ya. Gloksetin, dan sebagainya, gitu. Ini bisa dipakai, ya. Buat mengatasi pencetusnya. Oke. Tentang IBS, sudah. Saya akan berita tentang IBD, ya. IBD ini kebalikannya IBS. Kalau IBD tadi fungsional. Kalau IBD ini, dia sifatnya yang organik, ya. Organik. Oke. Oh, tunggu, tunggu. Nanti, deh. Sekalian kita tanya jawabnya nanti, ya. Setelah ini. Kalau IBD, dia organik, ya. Artinya apa? Artinya dia ada lesi. Ada lesinya di mana, di? Saluran cernanya. Gitu, ya. Nah, ingat, nih. Sekarang IBD ini sifatnya apa? Sifatnya adalah autoimun. Jadi, dia juga, selain gejala di usus, saluran cernanya, gitu, ya. Juga bisa menimbulkan gejala di sistemik. Di mana aja, misalnya. Nih, gejalanya. Bisa ada sayawan, ya. Para alasap. Ada nyari sendi, artritis. Nyari tulang belakang, ya. Ada kemerahan di mata, uveitis, ya. Ya, itu yang mana nodul sum. Ini apa ini? Ada nodul, ya. Nodul dengan pustul. Gitu. Ada pioderma gangrenosum, ya. Kalau pioderma gangrenosum, ini pustul. Pustul. Gitu. Lalu ada hepatitis, ya. Hepatitis yang autoimun, ya. Kolangitis juga yang autoimun, dan event rombok emboli. Misalnya, Pak DVT. Emboli paru. Gitu, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenisnya itu, ya. Jenis-jenisnya itu. Sini, duduk dulu. Duduk dulu, sini. Ada dua, ya, jenisnya, ya. Ada yang prostisis, ya. Atau yang CD. Ada yang ultrative qualities, atau yang OC. Aslo, aslo, Mas, ya. Halo, maaf. Asli, nanti lihat dulu. Oh, iya, maaf. Iya. Gak apa-apa. Nah, sekarang kita bahas bedanya, ya, antara prostisis dan juga ultrative qualities, ya. Kalau prostisis, dia, peradangannya bisa mengenai semua segmen saluran sana. Mulai dari mulut sampai dengan anus. Kalau UC, dia hanya terbatas pada kolon dan rektum. Gitu, ya. Nah, kalau dari gejalanya, sebenarnya semua bisa diare, nyari perut, ya. BAB berdarah, tapi ada dominannya, ya. Kalau prostisis, dia dominannya gejalanya apa? Diare yang prolong, ya. Yang lebih dari dua minggu. Dan seringan nyari perut. Kalau UC, dominannya apa? Dominannya BAB berdarah. Dengan landir. Nah, berikutnya, kalau kita lihat lesinya, ya. Kalau misalkan dia CD, dia inflamasinya sifatnya transmoral. Artinya dia mengenai semua ketebalan dinding, ya. Mulai dari mokosa sampai dengan serosa. Kena semua. Peradang semua. Dan, dia distribusinya kalau CD namanya siflation, ya. Jadi, dia lengkap-lengkap, ya. Ada yang sakit, ya ini sehat. Yang ini sakit lagi, ya ini sehat. Ini sakit lagi, ini sehat. Ini sakit lagi, ini sehat. Lengkap-lengkap, gitu, ya. Nah, kalau misalkan UC, dia lesinya sifatnya apa? Sifatnya superficial. Supervisial. Jadi, dia biasanya hanya mengenai pada mokosa. Gitu, ya. Di permukaannya aja, gitu. Misalkan ini ususnya, ketebalannya, dia hanya lesi di peradangannya di permukaan. Dan dia lesinya sifatnya apa? Sifatnya dia continue. Dia bukan skip. Dia nyambung, ya. Jadi, mulanya biasanya dari rektum, ya. Dari bagian distal, dia memanjang ke proksimal secara kontinu. Ini radang semuanya, ya. Nggak ada lengkap-lengkapnya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini tabel yang merangkum semuanya, ya. Ini enak nih kalau mau belajar, memahami, dan mengapakan dari sini, gitu, ya. Oke, kita lihat, ya. Tadi, kalau misalkan CD dominionnya apa? Nyari perut, ya. Gejalan nyari perutnya. Dan diare. Diare yang prolongnya itu. Nah, kalau UC dominionnya apa? Tingjanya yang berdarah dan berlandir. Lokasinya, kalau CD bisa dari mulut sampai rektum. Ya, semua segmen seluruhnya bisa kena. Kalau UC, dia hanya pada rektum dan kolon. Nah, distribusi lesinya. Kalau misalkan CD, dia lesinya skip. Atau dia lengkap-lengkap, ya. PECI. Kalau UC, dia lesinya continue. Dia sambung-sambung terus, ya. Nggak ada lengkapnya. Nah, berikutnya. Kalau misalkan dari endoskopi, nanti ada gambarnya, ya. Kalau CD, dia cobblestone. Ini kita lihat aja langsung, ya. Kalau misalkan UC, dia eritamadivus. Sambil kita lihat di slide berikutnya. Kalau dari lapisan yang terkena, tadi. Kalau CD, dia transmural, ya. Semua ketebalannya kena. Kalau UC, dia hanya superficial, ya. Pada mucosa. Oke. Nah. Berikutnya. Kalau misalkan, ada beberapa gejala juga, nih. Yang ada untuk ciri khas masing-masing, ya. Dominannya, gitu, ya. Apa aja. Kalau CD, dia biasanya ada apa? Ada masa intraabdomen. Ada fistula. Ada aptoid ulcer. Ini adalah sayawan, ya. Ada stenosis atau sektua di ususnya. Dan apa lagi? Ada melibatkan ileum. Karena ileum adalah bagian dari usus halus, ya. Kalau UC, dia nggak lewat ileum, ya. Karena kan ileum kan usus halus. UC, biasanya pada kolon, kan. Gitu. Nah, sebaliknya. Kalau misalkan UC, ya. UC, dia itu melibatkan apa? Melibatkan rektum. Dan ciri khasnya ada apa? Kalau di endoskopi. Ya, bisa ketemu serodoprolip. Ya. Jadi, selain eritamadivus, juga ada. Seudoprolip. Jadi, kayak dia polip, tapi dia nggak bertangka, ya. Seudo, gitu. Masa aja, gitu. Kayak polip, tapi nggak bertangka. Nah, apalagi bisa ada toxic megakolon. Ini maksudnya apa? Ini adalah dilatasi usus. Karena apa? Kenapa ususnya dilatasi? Karena ada produksi gas-gas dari bakteri hasil dari peradangan. Yang ada di kolonnya itu. Jadi, dia melebarkan ususnya. Nah, kalau dari biopsinya, ya. Ya, dari biopsinya. Kalau misalkan CD, dia gambarnya granuloma tuberkuloi. Jadi, kayak gambaran TB, ya. Ada necrosis perkejuan, ya. Dan dikeringi dengan makrofak. Nah, kalau UC, dia ada abses kripta. Jadi, kan kripta itu adalah jonyut usus, ya. Nah, dia tuh ada absesnya di kriptanya. Atau distorsi, ya. Dibilangnya distorsi kripta juga bisa. Itu untuk ulcerative qualities. Nah, kalau dari ideologinya, pakai apa sih modalitasnya? Pakai barium enema, ya. Jadi, dia pakai X-ray, tapi dia pakai kontas barium. Nah, kalau di CD ketemunya apa? Gambarnya string side, ya. Nanti ada gambarnya juga. Kalau UC, dia lead pipe side. Ini kita lihat gambarnya, ya. Nih. Kalau misalkan CD tadi, ya. Ini endoskopinya, ya. Endoskopinya bisa ada cobblestone, ya. Jadi, kayak dia jalan setapak gitu, ya. Ada bulut-bulutnya, nih. Nah, kalau misalkan barium enema-nya ada string side, ya. Jadi, dia kayak senang, kayak benang, gitu. Karena dia ada bagian yang skip, kan. Dia skip, ya. Ada yang peredangan, ada yang sehat. Yang peredangan, dia bakal menebal, gitu. Menebal, jadi lumennya menyempit, nih. Jadi, kayak string, gitu. Nah, medikologiknya, kalau Crohn's disease, dia kita bisa singkat sebagai Christmas. Itu apa aja? C-nya cobblestone, ya. H-nya high temperature. Itu ada demam, maksudnya, ya. R-nya regisulumennya, apa? Ini adalah stenosis, penyempitan di lumen ursusnya. I, intestinal fistula, ya. Fistula, ada saluran abnormal, ya. Penghubung kompartemen ursus. Lalu, S-nya skip lesion, tadi, ya. Lesionnya lengkap-lengkap. Ini sering keluar di soal, ya. Lalu, T-nya transmural, tadi, ya. Kena semua ketebalan. Lalu, M bisa ada malabsorpsi, ya. Gangguan penyerapan. A-nya abdominal pain, dan S-nya yang terakhir adalah string sign pada barium enema-nya. Kalau misalkan pada ulcerative colitis, ya. Dia pada barium enema-nya ketemunya apa? Ketemunya adalah lead pipe sign, ya. Kenapa? Karena dia meradang semua, kan. Continue. Dari retum sampai dengan polon, ya. Karena dia continue, inflamasinya. Inflamasinya, maksudnya, inflamasinya. Maka, dia akan jadi flap. Jadi flap, ya. Nih. Nih, kayak gini. Jadi mulus, ya. Jadi mulus. Kan diberadang semua, kan. Polon hausnya apa? Ada haus terakhir, ya, kan. Normalnya kan polon begini, ya, kan. Ada kayak kerutan-kerutannya. Karena dia ladang, ya. Dia bakal jadi flap, gitu. Jadi hilang haus terakhir, ya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan endoskopinya, ya. Endoskopinya ucik, ketemunya apa? Tadi yang khasnya ada, pseudopolis. Gitu, ya. Oke. Medicologiknya, kalau ucik, bisa kita singkat sebagai ulcer. Sia, apa aja. U-nya, ya. U-nya ulcer, gitu, ya. L-nya lead pipe sign, ya. C-nya continuous lesion. E-nya extend proximal. Maksudnya dari apa? Dari distal ke proximal, gitu, ya. Dari rectum ke colon. R-nya red diarrhea, ini apa, ya. Ini hematoskezia, tadi, ya. BAB-nya berdarah, ya. BAB-nya berdarah, dan berlendir. Darahnya darah apa? Darah segar, ya. Darah segar. L-nya, S-nya adalah submukosa, mukosa. Maksudnya apa? Ini berarti S-nya superficial, ya. Peradangannya hanya kena superficial. Mukosa hingga submukosa aja. Bukan transmoral, ya. Cuma di permukaannya aja. Supervisial. Gitu. Oke, tadi ada pertanyaan, nih, ya. Dari Putra. Saya tanya, dong, kalau disoal, tanya, gimana tata laksana yang tepat pada IBS, ya. Oke, kalau pada IBS, sebenarnya, nih, lihat tadi, ya. Tergantung dari gejalanya, ya. Gejalanya apa yang ada di pasiennya, ya. Ada nyari, nggak? Ada diare, nggak? Konstipasi sesuaikan. Kalau ada nyari, ya kasih antispasmodik, ya. Kalau ada diare, kasih antidiare atau pulgit. Kalau ada konstipasi, kasih laksatif. Kayak bisa kodil, gitu-gitu, ya. Itu paling telas awalnya itu. Nah, kemudian, kalau misalkan udah pakai obat itu, nggak membaik keluhannya, bisa dikonsulkan ke SPKJ, ya. Untuk dikombinasi dengan terapi apa? Terapi, nih, antidepresan. Ya, bisa dikasih global, apa? Anti-amitriptilin, globalism, dan sebagainya, gitu ya. Kalau misalkan dia ada cemas juga, ya, anti-ansietasnya. Gitu, ya. Kalau kayak probiotik, ini bisa juga, ya, untuk general, tapi dispensi probiotik sih semua orang boleh dikasih, gitu, ya. Emang bagus, gitu. Tapi mahal aja, gitu. Kalau protokin etik, kalau misalkan dia ada mual muntah, kan dia anti-mual, kan, nanti? Anti-mual muntah. Gitu, ya. Lihat lagi ke gejala, ya. Bagaimana, putra? Sudah paham? Sama jangan lupa, non-farmakologinya, ya. Juga di, apa, dilakukan juga terapi non-farmakologinya. Oke. Paling yang lanjutan ini aja, yang anti-depressan aja sih. Paling kalau konsul, ya. Kalau misalkan mau konsul, anti-depressan aja. Gitu. Itu yang konsul ke SPKJ. Oh, ya. Tapi, kalau IBS ini sebenarnya, sebenarnya sih, in real life, kita harus pastikan, nih, dia benar-benar bebas. Saluran cernya bebas, nggak ada lesi. Ya, itu harus diendoskopi. Sebenarnya, gitu, ya. Kita harus yakin bahwa dia nggak ada lesinya. Bagus, dia bilang IBS. Gitu. Cuma karena, kalau ini disoal, gitu, ya. Disoal, kalau ada keywords ini, ya. Ada keywords ini, nih. Kisi-kisi yang ini. Ya, berarti dia, kemungkinan besar dia mengarah ke IBS. Gitu, ya. Cuma kalau di praktek sehari-hari, ya, ini harus dipastikan bahwa dia nggak ada lesinya dengan cara ditelopong, ya. Di endoskopi. Atau kronoskopi. Oke. Lanjut, ya. Kita bahas tentang dispepsia sekarang, ya.